Jelang pernikahannya dengan Dea Sahirah, Chant Kelvin gelar pengajian, minta doa restu orang tua. Aktor Chant Kelvin saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya jelang hari pernikahannya dengan Dea Sahirah. Diketahui sebelumnya, Chant Kelvin dan Dea Sahirah sudah resmi melangsungkan acara tunangan pada 5 Mei 2024, lalu, kini, prosesi pernikahan mereka pun dilanjut ke acara pengajian. Namun uniknya, acara pengajian keduanya harus diselenggarakan secara terpisah. Ada pun Dea Sahirah sendiri telah menggelar acara pengajian lebih dulu pada 29 Juni 2024. Kemudian, menyusul Chant Kelvin yang menyelenggarakan pengajian pada 30 Juni 2024. Meski begitu, Chant Kelvin pun mengaku jika dirinya tak keberatan dengan metode tersebut. Ini kebetulan masjid depan rumah orang tua persis dan hampir setiap hari juga salatnya di sini. Terus bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di ini sudah cukup akrab dari saya kecil seperti keluarga sendiri. Ujar Chant Kelvin usai acara pengajian, Minggu, 36.2204, dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Tadi juga melihat banyak tetangga-tetangga yang datang, banyak teman-teman dekat yang bantu, yang penting acaranya hikmat. Tambahnya, dalam momen pengajian itu, Chant Kelvin tak lupa untuk meminta maaf kepada orang tua atas kesalahan yang dilakukannya sebagai anak. Selain itu, ia pun memohon doa restu pada orang tuanya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ia pastinya minta doa restu dari orang tua terutama dari mama, kan selama ini banyak salah, banyak dosa-dosanya. Kalau saya pengen menikah ya mungkin tidak bisa sesering dulu bareng sama orang tua, tetapi insya Allah tetap yang namanya orang tua tetap nomor satu. Dan sekarang insya Allah sedikit lagi saya sudah punya keluarga, mudah-mudahan semua doa dari mama dan juga papa, terutama dari para keluarga bisa sampai di Allah subhanahu wa ta'ala, kata Chant Kelvin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.